Hamas mengatakan pihaknya menyergap tiga kendaraan di Israel dengan rudal anti-tank. Hal itu lantas menyebabkan pergerakan invasi darat Israel ke Gaza pun berjalan sangat lambat. Diketahui pertempuran darat di Gaza makin intensif ketika pasukan pertahanan Israel diserang dengan rudal anti-tank dan tembakan senapan mesin ketika mereka menyerang pecuang Hamas. Berdasarkan akun telegram yang dioperasikan oleh Brigade Al-Qasem, sayap bersenjata Hamas, mereka mengatakan menyergap tiga kendaraan Israel di Gaza Utara. Dalam laporan sebelumnya, Hamas mengatakan pihaknya menyerang pasukan darat IDF dengan mortir di dekat penyeberangan Kerem di Gaza Selatan. IDF mengklaim bahwa pasukannya secara perlahan dan cermat memperluas operasi mereka di Gaza Utara. Dalam sebuah video di media sosial, jurubicara Letkol Jonathan Kondrikus mengatakan pasukan Israel didukung oleh banyak senjata dan intelijen. Ia mengatakan serangan terhadap Hamas terjadi dari darat dan udara. Sementara itu, Marwan Jilani, Direktur Jenderal Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, mengatakan rumah sakit Al-Quds di kota Gaza dibombardir dengan hebat semalaman. Rekan-rekannya di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa serangan itu terjadi begitu dekat sehingga seluruh bangunan berkuncang. Ia mengatakan rumah sakit itu belum menerima bantuan apapun dan para staffnya jatuh pingsan karena tekanan fisik dan psikologis. Dimana para tenaga medis harus merawat pasien sekaligus berlindung dari serangan yang ada.